Pemirsa masih bersama kami di Rwajurai. Kondisi bangunan SMP Negeri 2 Abung Timur Lampung Utara memprihatinkan. Mirisnya, akibat kondisi sekolah yang rusak, siswa di sekolah ini tidak lebih dari 20 orang. SMP Negeri 2 Abung Timur yang terletak di desa Papan Rejo, Kecamatan Abung Timur, kondisinya memprihatinkan. Sekolah ini rusak parah, terutama di bagian atap. Kayu-kayu sudah lapuh dan membayakan siswa yang sedang melaksanakan proses belajar-mengajar. Cat bangunan sekolah pun terlihat kusam dan tidak terurus. Hal ini membuat SMP Negeri 2 Abung Timur tidak banyak diminati siswa akibat kondisi bangunan yang tak kunjung diperbaiki. Salah satu guru SMP Negeri 2 Abung Timur mengaku, sepingnya minat siswa mendaftarkan diri ke SMP Negeri 2 Abung Timur bukan terjadi tahun ini saja. Melainkan sudah terjadi sejak dua tahun lalu. Bahkan sebelumnya pihak sekolah sempat menutup pendaftaran karena tak ada yang berminat. Sudah berjalan berapa lama ini, kondisi yang seperti ini? Kurang lebih dua tahun sih, Pak. Dua tahun ya? Nah ini kan menurut informasi kan di sekolahan kita ini beberapa tahun terakhir ini tidak mendapatkan siswa. Itu apa? Benar, Pak? Benar, Pak. Itu tahun dua tahun lalu tidak mendapatkan siswa dan hanya meluluskan satu rombel saja, kelas tiga. Setelah lulus tahun kemarin, harusnya mau tutup. Cuma dari kepala dinasnya tidak memberikan, tidak memperbolehkan untuk tutup, sehingganya suruh melakukan PPDB lagi. Nah setelah PPDB, dapat delapan siswa tahun kemarin. Dan alhamdulillah untuk tahun ini memperoleh 12 siswa. Jadi ada kelas tujuh dan kelas ilapan untuk tahun ini. Jadi total siswanya 20 itu ya? Iya, 20. Peltik kepala sekolah menambahkan sepinya minat siswa dikarenakan fasilitas sekolah juga kurang memadai. Seperti fasilitas perpustakaan, laboratorium hingga toilet pun kondisinya rusak. Ruang kelas kita sendiri di SMP ini berapa ruang, Bu? Ada enam. Enam, yang terisi? Yang terisi berdua. Bisa dikatakan rusak lah itu, kalau boleh tahu ruangan apa aja, Bu? Itu ruangan kantor guru, ruangan perpustakaan, ruangan lab. Rusak semua, nggak ada yang bisa di depan. Harapan saya ke depan hanya satu, Pak. Saya minta bagaimana sekolahan ini bisa diperbaiki, bisa layaknya anak-anak sekolah di sini. Itu aja. Salah satu siswa di SMP Negeri 2 Abung Timur mengaku sedih akibat kondisi sekolah yang memperhatinkan. Dirinya berharap gedung sekolah dapat diperbaiki. Dengan sekolahnya sepi ini, pinginnya rohani sendiri gimana, Bu? Gimana sih, ya. Bagus sih, nggak bagus sih. Bagus, siapanya yang bagus ya? Sekolahnya. Sekolahnya, emang sekolahnya jelek? Iya, gitu lah. Pihak sekolah berharap ada tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi sekolah. Agar proses belajar mengajar menjadi nyaman dan dapat menarik minat siswa untuk bersekolah di SMP Negeri 2 Abung Timur. Dari Lampung Utara, Fajar Novitra, Metro TV Lampung.